Menteri Perdagangan Republik Indonesia Zulkiflihalsan mendatangi sentra UMKM Batik Banten di Kecamatan Cipocokjaya, Kota Serang. Kedatangannya dalam rangka melihat perkembangan UMKM, salah satunya batik asli dari Banten, dengan melihat langsung proses pembuatan batik hingga berdialog dengan perajin batik. Zulkiflihals berharap dalam pengembangan UMKM perlu bekerjasama dan kolaborasi, terutama peran pemerintah, agar bisa merajai ekspor. Setelah melihat sentra Batik Banten, Zulkiflihals juga meminta agar Batik Banten ikut serta dalam ekspo Indonesia pada Oktober mendatang, dan harus membawa batik terbaik karena akan hadir dari 150 negara. Saya memang sekarang setiap ke daerah, selain ke pasar, saya akan usahakan untuk melihat langsung perkembangan UMKM di tiap daerah. Nah, kita pagi ini ke sentra Batik Banten, bagus-bagus kan tadi, karena memang kata kuncinya itu kerjasama, kolaborasi. Agar produk-produk kita menjadi tuan di tempat kita, dan kita bisa merajai ekspor produk-produk kita. Tentu ini perlu kerja keras, perlu kerjasama dengan semua pihak, nggak bisa pusat sendiri atau daerah sendiri harus bareng-bareng. Sementara itu, Batik Banten sendiri berharap produk Provinsi Banten lebih maju lagi, dan dapat didorong oleh pemerintah daerah. Saat ini sudah ekspor ke Malaysia dan Jepang bisa terus berkembang. Benny Hendriana, Kota Serang, Banten, melaporkan untuk CTV Network.